sempat terhenti hanya sebatas fondasi bangunan. Anggota Polsek Gading Simpasa Kota Bengkulu ini berinisiatif melakukan pembangunan kembali musyola. Pembangunan yang menggunakan dana saudaya masyarakat ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Hanya lahan dengan fondasi kosong berukuran 7x7 meter saja. Terletak di Kelurahan Padangharapan Kota Bengkulu, musyola ini kini tengah masuk tahap pemasangan atap dan dinding. Pembangunan musyola yang diberi nama Sohibul Anantahira ini sempat terhenti karena sejumlah kendala. Atas dasar pengabdian, Beripka Hamza Mardiansyah, anggota Polsek Gading Simpaka, lalu menginisiasi kembali pembangunan musyola dengan mencari bantuan kemasyarakat. Musyola ini sendiri dibangun di lahan bumi perkemahan dengan konsep kebinekaan. Tentunya spirit daripada kita, yang pertama adalah melihat pada waktu itu pembangunan musyola ini sempat terhenti. Dulu sempat ada fondasi dan berdasarkan dari rapat-rapat pengurus kuarcap, kuaran, maka kita meneruskan. Dan Alhamdulillah sekarang sudah berdiri, bangunan yang kisinya sudah mulai kelihatan. Insya Allah nanti ini juga sudah mulai pelan-pelan digunakan oleh adik-adik pramuka yang sering mengalahkan kegiatan di kuarcap ini. Diharapkan pembangunan musyola ini dapat segera tuntas dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, mengingat belum ada masjid ataupun musyola di lokasi sekitar. Terima kasih telah menonton!